Halo para pecinta Battlethrough Devons dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Guilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Jin Wuyo yang pada saat ini berhadapan dengan Xiao Fang. Jin Wuyo menggertakan gigi dan menatap ke arah Xiao Yan dengan wajah yang terlihat muram. Ekspresi keterkejutan juga pada saat ini segera melonjak di matanya. Jin Wuyo benar-benar tidak pernah menyangka bahwa seorang dogat bintang 4 bisa memiliki aura seorang keabadian. Jin Wuyo pun tanpa sadar segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menyilangkan tangannya dan menatap ke arah Jin Wuyo sebelum akhirnya berbicara perlahan. Dengan nada sedikit meremehkan, Xiao Yan berkata bagaimana mungkin Xiao Fang bisa menyembunyikan kekuatannya. Xiao Fang masihlah seorang dogat bintang 4 pada saat ini. Mungkinkah wakil pemimpin Jin Wuyo pada saat ini telah terperangkap di dalam ilusi dari Xiao Fang? Mungkinkah semua yang mereka lewati pada saat ini adalah sebuah ilusi? Jin Wuyo pada saat ini segera menjentikan lengan bajunya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi sedikit marah. Jin Wuyo lanjut berteriak bahwa itu adalah sebuah lelucon. Jin Wuyo tahu bahwa kekuatan spiritual Xiao Fang memang tidak lemah. Tetapi hal tersebut tidaklah cukup untuk membuat Jin Wuyo jatuh ke dalam ilusi tanpa menyadarinya. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera kembali meledek ke arah Jin Wuyo. Xiao Yan berkata jika begitu permasalahannya maka dalam hal ini Xiao Fang akan bertarung 300 ronde lagi. Dogat bintang 4 ini akan berhadapan dengan wakil pemimpin Jin Wuyo. Tetapi kali ini Xiao Fang benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Fang pada saat ini Jin Wuyo hanya bisa terdiam dengan hati yang bergejolak. Jin Wuyo juga menyipitkan matanya dan masih memperhatikan Xiao Fang. Jin Wuyo menyadari bahwa apa yang ia rasakan pada saat ini memang benar. Xiao Fang memang masih merupakan seorang dogat bintang 4. Namun di dalam pertempuran sebelumnya Jin Wuyo benar-benar terkejut dengan peningkatan Xiao Fang. Terlebih lagi Jin Wuyo benar-benar tidak bisa mengenai Xiao Fang dengan tinju-tinju miliknya. Jin Wuyo juga tidak bisa meningkatkan kecepatan serangannya dan semua serangan ini tidak mengenai Xiao Fang. Jin Wuyo pun berpikir tampaknya ia benar-benar harus berhati-hati ketika melesatkan serangan kepada Xiao Fang. Bersamaan dengan Jin Wuyo yang pada saat ini berpikir sosok Xiao Yan pun kembali bergerak. Xiao Yan mengayunkan pukulan ke arah Jin Wuyo dan kekuatan yang kuat seketika mengejutkan Jin Wuyo. Jin Wuyo juga seketika tersadar dan pada saat ini Jin Wuyo juga melesatkan tinjunya ke arah Xiao Yan. Benturan di antara kedua belah pihak pada saat ini tidak bisa dihindari. Jin Wuyo berusaha sekuat mungkin untuk berhadapan dengan tinju yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiao Yan. Setelah beberapa saat pada akhirnya Jin Wuyo segera melangkah ke samping sementara Xiao Yan melirik ke arah Jin Wuyo. Jin Wuyo pada saat ini benar-benar terkejut karena pukulan Xiao Yan benar-benar sangat kuat. Gunung tempat Jin Wuyo berada sebelumnya benar-benar hancur oleh efek serangan sisa dari Xiao Feng. Jin Wuyo pada akhirnya menggertakkan giginya dan pada saat ini Jin Wuyo benar-benar harus berhati-hati. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini tidak berhenti sama sekali. Xiao Yan kembali bergegas menuju ke arah Jin Wuyo dengan masih menggunakan tinju miliknya. Kekuatan abadi juga pada saat ini seketika melonjak di tubuh Jin Wuyo. Matanya menunjukkan tekat dan pada saat ini Jin Wuyo tampak sedikit serius. Pada akhirnya Xiao Yan segera melayangkan pukulan biasa dengan tenang. Kedua tinju kembali saling menyerang satu sama lain membuat ledakan seketika melonjak. Kekuatan yang mengejutkan benar-benar meledak dan seluruh tempat seketika benar-benar berantakan. Kehampaan pada saat ini seolah-olah terkupas terus-menerus dan seolah-olah seluruh malaikat jatuh akan benar-benar dihancurkan. Orang yang berada di sekitar juga benar-benar mundur ribuan meter jauhnya. Pertempuran yang terjadi di sini benar-benar bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Sementara itu sosok-sosok yang sebelumnya diselamatkan oleh klon dewa asli pada saat ini juga berdiam diri menyaksikan pertempuran. Mereka pada saat ini benar-benar sedikit terjengang dengan pertempuran yang berada di hadapan mereka. Kedua sosok pada saat ini masih terus berhadapan dengan tinju yang saling ditukarkan. Di tengah-tengah pusat pertempuran Jin Wuyo pada saat ini menggertakan gigi karena serangan-serangan dari Xiaoyan ini benar-benar menakutkan. Jin Wuyo pada saat ini benar-benar masih belum bisa mendapatkan sedikit keuntungan pun dari Xiaoyan. Jin Wuyo hanya bisa melihat wajah polos Xiaoyan di hadapannya dan Jin Wuyo pada saat ini segera memiliki firasat buluk di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan di tengah pertempuran segera membuka mulutnya dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata apakah wakil pemimpin Jin Wuyo telah menggunakan seluruh kekuatannya? Mengapa Xiaofeng pada saat ini merasa tinju dari wakil pemimpin Jin Wuyo agak terdikit lembut? Setelah meledek Jin Wuyo, Xiaoyan pada saat ini kembali mengepalkan tinjunya dan kembali meningkatkan kekuatannya dengan sangat dasyat. Jin Wuyo juga pada akhirnya langsung terlempar oleh pukulan dari Xiaoyan. Jin Wuyo benar-benar seolah-olah seperti bola meriam dan sosoknya seketika menghantam tanah. Tanah pada saat ini terus runtuh dengan sosok Jin Wuyo yang masih tidak berhenti. Jin Wuyo pada saat ini benar-benar menghantam planet hingga pada akhirnya sosok Jin Wuyo menembus planet. Sebagian dari malaikat jatuh pada saat ini benar-benar hancur akibat bertempuran dia antara kedua belah pihak. Jin Wuyo pada akhirnya menstabilkan sosoknya dan pada saat ini ia menggertakan giginya. Jin Wuyo memandang ke arah Xiaoyan dan pada saat ini segera kembali lagi mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Jin Wuyo pada saat ini bergumam bahwa semua ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang dogat bintang empat benar-benar memukul mundur Jin Wuyo. Setelah bergumam Jin Wuyo pun seketika mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Pedang ini dipenuhi dengan cahaya dan terlihat bahwa pedang panjang ini juga merupakan harta yang berharga. Orang-orang yang berasal dari zaman kuno juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat pedang yang baru saja dikeluarkan oleh Jin Wuyo. Mereka menyadari bahwa ini adalah tujuh pedang spiritual surgawi. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa ini adalah salah satu dari sepuluh artefak sticks teratas di dunia luas. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa benda ini akan berada di tangan orang ini dan siapakah orang ini. Salah seorang lainnya pada saat ini segera menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa meskipun orang ini memiliki kekuatan di tingkat keabadian. Tetapi melihat dari penampilannya ia benar-benar kurang dicuci oleh darah. Ia benar-benar tidak memiliki kekuatan dan niat membunuh yang kuat untuk menggunakan senjata tersebut. Energi membunuh orang ini benar-benar begitu lemah. Ia tidak pernah melihat ada seorang keabadian yang ia kenal yang tidak berjalan di jalan berdarah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan juga sedikit terkejut melihat pedang dari Jin Wuyo. Begitu pedang ini dikeluarkan Xiaoyan juga bisa merasakan sesuatu yang aneh. Xiaoyan melihat Jin Wuyo mengguncang pedang tersebut dan tujuh aura pada saat ini keluar. Bersamaan dengan hal tersebut kedua jari Jin Wuyo segera disilangkan di depan pedang panjang. Tujuh bayangan hantu pada saat ini segera bergabung menjadi satu dan ketika Jin Wuyo mengacungkan pedangnya. Bayangan hantu besar di belakang juga seketika terbentuk dan mengangkat tangannya. Bayangan pedang besar juga pada saat ini segera keluar dan persis sama dengan apa yang ditampilkan oleh Jin Wuyo. Pada akhirnya Jin Wuyo pun segera menusukan pedang tersebut ke arah Xiaoyan. Bayangan di belakangnya juga melakukan hal yang sama dan pedang besar pada saat ini benar-benar dilesatkan. Banyak ledakan pada saat ini segera terjadi bersamaan dengan pedang yang mulai bergerak. Seluruh kehampaan bergetar dan runtuh terus-menerus. Malaikat jatuh juga pada saat ini terus-menerus bergetar dan jika hal ini terus berlanjut. Seluruh malaikat jatuh benar-benar akan dihancurkan dalam beberapa putaran. Sosok-sosok di kejauhan juga pada saat ini bisa merasakan kekuatan penghancur yang kuat dan mereka memutuskan untuk kembali mundur. Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini masih terdiam berhadapan dengan pedang yang dilesatkan ke arahnya. Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan adanya kekuatan yang kuat di dalam hatinya yang memberitahu Xiaoyan. Kekuatan tersebut memerintahkan Xiaoyan untuk jangan menghancurkan pedang bagus ini. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya karena Xiaoyan juga menyadari bahwa harta ini adalah harta yang bagus. Xiaoyan pada akhirnya segera mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan pedang. Xiaoyan tidak menggunakan apapun dan pada saat ini hanya segera melesatkan tinjunya ke arah lesatan pedang. Xiaoyan seperti bula meriam yang melesat menuju ke arah pedang besar. Ledakan pada saat ini seketika terjadi bersamaan dengan Xiaoyan yang melakukan lonjakan. Segala sesuatu di sekitar lesatan Xiaoyan juga pada saat ini tampak terguncang. Udara di sekitar seperti tersedot pada saat ini dan beberapa saat kemudian gelombang kejut yang kuat benar-benar menyapu daerah sekitar. Sebagian besar malaikat jatuh pada akhirnya benar-benar dihancurkan secara langsung. Kehampaan di sekitarnya juga terus menerus runtuh membentuk pusaran air di kehampaan. Semua orang di sekitar merasakan kekuatan hisap yang mengerikan dari pusat pusaran. Jika pertempuran ini masih terus berlanjut maka sepertinya badai kehampaan pasti akan segera terbentuk. Jika badai ini benar-benar tercipta bahkan seorang dogat benar-benar harus berusaha keras untuk bisa keluar dari badai. Mereka pada akhirnya memutuskan untuk kembali menjauh menyaksikan pertempuran di antara kedua belah pihak. Mata semua orang pada saat ini menyipit melihat sosok Xiaoyan yang melesat berhadapan dengan pedang besar. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dan suara keras seketika menggemparkan area sekitar. Dari ketinggian terlihat kedua belah pihak saling berhadapan namun konfrontasi ini berlangsung dengan sangat singkat. Tak lama setelah itu terdengar bunyi klik dan suara retakan yang menyebar. Semua orang yang mundur merasa ngeri dan pada saat ini mereka memiliki spekulasi. Orang-orang kuno yang telah mengalami banyak kehidupan pada saat ini benar-benar tercengang. Mereka tentu mengetahui kekuatan dari pedang yang dilesatkan oleh Jin Huyo. Mereka juga menyadari kekuatan destruksif yang dihasilkan oleh pedang ini bukan kaleng-kaleng. Dengan begitu sepertinya suara klik dan retakan tersebut berasaral dari tulang Xiaofang. Semua orang pada saat ini hanya bisa mengelah nafas tetapi pada saat berikutnya. Semua orang benar-benar dikejutkan dengan ujung pedang raksasa yang tiba-tiba hancur. Sesaat setelah itu tanpa peringatan apapun seluruh pedang raksasa benar-benar hancur menjadi sembilan bagian. Di saat yang sama Xiaoyan juga bergerak lagi menuju ke udara dan meledak ke arah bayangan besar. Kehampaan kembali pecah seolah-olah seluruh kehampaan benar-benar seperti cermin. Badai kehampaan juga pada saat ini melanda dan segera semua orang yang menyaksikan pertempuran dengan cepat mundur. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sekali lagi melesatkan tinjunya dan menghancurkan seluruh bayangan besar. Bersamaan dengan hal tersebut pedang milik Jin Wuyo juga terguncang hingga pada akhirnya pedang tersebut benar-benar hilang sepenuhnya. Sangat jelas terlihat bahwa serangan yang begitu kuat dari pedang Jin Wuyo ini menghabiskan banyak orijin ki. Satu pukulan ini juga sepertinya sudah merupakan batas dari Jin Wuyo. Jin Wuyo juga pada saat ini seketika memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Pedang ini merupakan salah satu kartu truk mutlak dari Jin Wuyo. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan pedang ini tidak akan bisa berhadapan dengan Xiaofeng. Sementara itu Xiaofeng pada saat ini tersenyum melihat ekspresi Jin Wuyo yang terlihat jelek. Xiaoyan pun segera berkata kepada Jin Wuyo bahwa Xiaofeng tidak terkalahkan dan Jin Wuyo bisa melakukan apapun yang Jin Wuyo inginkan. Wajah Jin Wuyo pun tiba-tiba menjadi suram tetapi setelah serangannya gagal. Jin Wuyo tidak menyerah dan pada saat ini segel di tangannya kembali berubah dengan cepat. Tiba-tiba lingkaran cahaya segera muncul di bawah kakinya dan cahaya ini segera menyelimuti tubuh Jin Wuyo. Jin Wuyo pun segera berteriak tajam ketika mengeluarkan teknik Star God Armor. Sesaat kemudian cahaya yang mengelilingi Jin Wuyo pun benar-benar menghilang. Jubah asli dari Jin Wuyo berubah menjadi armor dewa yang berwarna emas dan perak. Ada lingkaran cahaya ilahi yang berkedip-kedip dan Jin Wuyo pada saat ini tiba-tiba memancarkan aura yang tak tertandingi. Para senior dari zaman kuno yang melihat hal ini juga kembali terjengang. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa sungguh sangat sial karena ia mengenali armor ini. Sejauh yang ia tahu Star God Armor ini juga merupakan salah satu dari 10 artefak sticks kuno. Ini tidak hanya memungkinkan pemegangnya memiliki pertahanan yang sangat kuat tetapi bahkan dapat meningkatkan kekuatan dari semua serangannya. Setidaknya peningkatan serangan akan meningkat hingga 30% dan efek amplifikasi ini sangat menakutkan. Salah seorang lainnya pada saat ini menganggukkan kelapanya dan lanjut mulai berbicara. Sosoknya berkata tampaknya selama mereka disegel dan tertidur seluruh dunia benar-benar telah mengalami perubahan yang luar binasa. Dapat dilihat bahwa benda-benda di tangan orang ini juga benar-benar berasal dari dua orang terkuat di perang sebelumnya. Pedang sebelumnya yang digunakan oleh sosok ini seharusnya berada di tangan dari dewa jahat. Ia juga selalu ingat bahwa pemilik dari armor dewa bintang ini adalah yang mulia. Tetapi sekarang sepertinya kedua artefak ini telah muncul di tangan satu orang pada saat yang bersamaan. Jika dilihat dari penampilannya sepertinya kedua benda ini tidak diberikan kepadanya secara langsung. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiaoyan lanjut berkata kepada Jin Wuyo bahwa harta karun dari wakil pemimpin Jin Wuyo cukup banyak. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini Jin Wuyo pada saat ini hanya bisa terdiam dan menatap ke arah Xiaoyan. Namun bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaoyan pada saat ini terlihat sedikit terdistorsi sebelum akhirnya tubuh Xiaoyan terbala menjadi dua. Tampak jelas pada saat ini waktu fusi penggabungan benar-benar telah mencapai batasnya. Melihat pemandangan ini baik Jin Wuyo dan orang-orang yang menyaksikan pertempuran benar-benar terjekut. Mereka pada saat ini bergumam apakah ini dan mungkinkah ini adalah dua orang yang bergabungan jadi satu. Salah seorang lainnya pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa situasi ini benar-benar agak aneh. Sejauh yang ia tahu klan dewa asli ini benar-benar sangat sombong karena garis keturunan darah. Oleh karena itu bagaimana mungkin ia mau bergabung dengan sosok lain. Terlebih lagi meskipun memang ada metode rahasia untuk dua orang menjadi satu. Namun perbedaan kekuatan keduanya juga benar-benar terlalu besar. Dengan begitu penggabungan ini benar-benar tidak akan bisa untuk dilakukan. Sosok pria kuno lainnya juga pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja digumamkan. Sosoknya lanjut menambahkan bahwa klan dewa asli yakni klan Cimi juga selalu sombong dengan garis keturunan darah. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka mau melakukan teknik rahasia seperti itu. Terlebih lagi sosok di sebelahnya juga memiliki aura yang biasa-biasa saja dan mengapa ia mau melakukannya. Semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan kendingnya sambil berpikir. Pemandangan aneh ini benar-benar membuat mereka bertanya-tanya tetapi kali berikutnya. Semua orang sepertinya menemukan sesuatu dan pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata memerintahkan semua orang untuk melihat alis sosok di sebelah dewa asli. Sosoknya lanjut berkata bahwa tanda tersebut terlihat sangat familiar. Salah seorang di antara mereka juga seketika menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa tanda merah marun itu memang agak aneh. Dalam perang sebelumnya terdapat dua orang kuat yang saling bersaing. Ia juga telah melihat dan mendapatkan kesan dari tanda ini. Jika diingat-ingat lebih lanjut tampaknya ini adalah segel di dahi dewa jahat. Ia juga teringat bahwa pada saat itu ia telah melihat pertempuran dewa jahat. Pria ini sangat ajaib karena ia bisa memisahkan diri menjadi beberapa bagian dan masing-masing klonnya benar-benar sangat kuat. Ia pada saat ini yakin 100% bahwa teknik yang baru saja mereka lihat adalah teknik yang digunakan oleh dewa jahat. Tetapi jika orang ini bisa melakukan hal tersebut, bukankah itu berarti orang ini adalah pewaris atau reinkarnasi dari dewa jahat? Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar tercengang. Salah satu di antara mereka pada akhirnya bertanya. Sosoknya bertanya apakah yang dimaksud oleh si pria adalah bahwa dewa asli ini adalah klon dari penerus atau reinkarnasi dewa jahat. Semua orang pada saat ini mendesis dingin dan semuanya menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan. Pada saat sebelumnya klon dewa asli telah menyelamatkan mereka dan mereka bersedia bergabung dengan klon dewa asli. Tetapi melihat di dalam pertempuran ini, mereka menyadari bahwa klon dewa asli telah dikendalikan oleh seseorang. Seseorang ini berasal dari dunia senshi atau dunia para dewa yang pernah berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka pada saat ini tidak bisa menerima hal tersebut setelah pertempuran di masa lalu. Mereka berpikir bahwa orang ini tampaknya menarik mereka untuk memberikan bantuan terhadap dunia senshi atau dunia para dewa. Sebagai seorang petarung di dunia luas pada saat perang berlangsung pada saat itu. Jika mereka pada saat ini bergabung dengan dunia senshi untuk membantu mereka, maka hal tersebut dapat dikatakan sebuah pengkhianatan. Mereka juga pada saat itu telah dikalahkan oleh dunia senshi dan jika mereka bergabung, maka itu adalah hal yang tidak terhormat. Oleh karena itu, pada saat ini tidak ada yang mau bergabung meskipun mereka harus dipaksa dengan kematian. Namun di tengah-tengah kebingungan ini, salah seorang lainnya pada akhirnya segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa memang dunia pada saat itu telah mengalami peperangan. Namun pada saat ini, orang itu telah menyelamatkan mereka dan bahkan jika tujuannya adalah untuk memanfaatkan mereka. Ia pada saat ini berpikir tidak menjadi permasalahan untuk membantunya. Terlebih lagi, dunia yang luas milik mereka juga benar-benar tidak akan bisa dihidupkan kembali. Dengan begitu, maka sebagai putra terakhir dari dunia yang luas tidak berlebihan baginya untuk membalas kebaikan dan membantu dunia senshi. Ia juga pada saat ini berharap semua orang berpikir mendalam mengenai hal ini. Menanggapi hal tersebut, salah seorang pada saat ini segera kembali mengajukan pertanyaan. Sosoknya bertanya apakah sebenarnya dewa jahat itu? Apakah ia berasal dari dunia senshi atau dunia luas? Mendengar hal tersebut, pada saat ini semua orang benar-benar teriam sejenak. Hal itu dikarenakan pada saat ini dewa jahat benar-benar tampak telah berenkarnasi kepada tubuh seorang dari dunia senshi. Hal itu seketika membuat keraguan di dalam hati semua orang hingga mereka semua hanya bisa terdiam. Sementara itu sosok yang sebelumnya berbicara pada saat ini kembali membuka mulutnya. Ia berkata dimanapun dewa jahat berada. Ketika mereka bingung dan di dalam kesulitan. Cukup pada saat ini bagi mereka untuk berjuang membela orang yang telah menyelamatkan mereka. Begitu perkataan ini terdengar semua orang pada saat ini seketika merenung. Mereka segera menyadari bahwa dunia luas milik mereka telah hancur. Di dalam pertempuran itu dunia senshi atau dunia para dewa juga telah membayar banyak hal. Sekarang dunia senshi dalam masalah dan mereka benar-benar harus turun untuk membantu. Terlebih lagi dewa jahat juga telah berenkarnasi ke dalam tubuh seseorang yang berasal dari dunia senshi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Jin Woo Yee memandang dengan ngeri pada sosok yang tiba-tiba berubah menjadi dua sosok. Satu sosok ini adalah Xiao Feng sementara yang lainnya adalah klon dewa asli. Dilihat dari penampilan mereka saja pada saat ini mereka sepertinya tidak memiliki koneksi sama sekali. Jin Woo Yee juga pada saat ini tiba-tiba tersenyum dingin. Jin Woo Yee pada akhirnya segera berkata ternyata Xiao Feng benar-benar hanyalah seorang dogat bintang empat. Xiao Feng juga pada saat ini benar-benar mengandalkan kekuatan orang lain untuk berhadapan dengan Jin Woo Yee. Menanggapi perkataan dari Jin Woo Yee ini sosok Xiao Yan dan klon dewa asli segera berbicara serempak. Suaranya pada saat ini tumpang tindih dan tampak luar binasa. Xiao Yan bertanya kepada Jin Woo Yee apakah yang dimaksud dengan orang lain. Xiao Yan pada saat ini ingin meminta maaf kepada Jin Woo Yee karena ini adalah klon Xiao Feng. Xiao Feng jika menurut Jin Woo Yee seperti itu maka Xiao Feng pada saat ini akan segera memberitahukan hal tersebut kepadanya. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini Xiao Yan melangkah mundur. Dengan kekuatannya saat ini sangat sulit bagi Xiao Yan untuk berpartisi sapi di dalam pertempuran seperti itu. Sementara itu mata Jin Woo Yee pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap dan tubuhnya juga bergetar. Jin Woo Yee segera berubah menjadi bayangan dan langsung menuju ke arah Xiao Feng. Jin Woo Yee melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan pada saat ini meninju langsung ke arah Xiao Feng. Namun Xiao Yan menunjukkan senyum yang tenang dan tidak panik sama sekali. Saat berikutnya tiruan dari klon dewa asli pun muncul di hadapan Xiao Yan dan berhadapan dengan pukulan Jin Woo Yee. Benturan pada akhirnya segera terjadi di antara kedua belah pihak. Jin Woo Yee pada saat ini segera mundur setelah benturan karena Jin Woo Yee tidak berniat untuk melawan klon dewa asli. Targetnya sepenuhnya tertuju pada Xiao Feng. Salah satu orang yang ingin dihabisi oleh Jin Woo Yee pada saat ini adalah Xiao Feng. Ada pun mengenai dewa asli. Jin Woo Yee berfikir ia akan bisa menghabisinya di lain waktu. Jin Woo Yee pun menggertakan giginya dan pada saat ini Jin Woo Yee segera kembali melesat. Namun pada saat yang bersamaan Jin Woo Yee mengungkapkan kelemahan fatal. Begitu ia melesat begitu saja dan matanya tertuju pada Xiao Yan. Tangan dari klon dewa asli pada saat ini segera menggenggam lengan Jin Woo Yee sebelum akhirnya dengkulnya segera menghantam tubuh Jin Woo Yee. Jin Woo Yee seketika langsung melesat terpental setelah dihantam oleh dengkul klon dewa asli. Setelah beberapa ratus meter pada akhirnya Jin Woo Yee menstabilkan kembali tubuhnya. Jin Woo Yee memeriksa armor bintang miliknya dan terlihat jelas bahwa Jin Woo Yee pada saat ini mengandalkan armor tersebut. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini menyipitkan sedikit matanya dan menunjukkan ketertarikan yang kuat pada armor milik Jin Woo Yee. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa itu adalah kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jika armor ini diberikan kepada klon milik Xiao Feng mungkin efeknya akan lebih baik. Xiao Yan berpikir bahwa tubuh fisik dari klon dewa asli sudah sangat kuat. Jika ia mendapatkan berkah dari Star God Armor ini tentu saja kekuatan fisiknya akan meningkat. Setelah memikirkan mengenai hal ini pada akhirnya klon dewa asli kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata kepada Jin Woo Yee bahwa ia akan mengatakan hal ini dengan terus terang. Ia sangat menyukai harta karun di tangannya dan ia berharap Jin Woo Yee dapat mengirimkannya sendiri secara langsung. Mendengar hal tersebut ekspresi dari Jin Woo Yee pada saat ini terlihat sangat muram. Jin Woo Yee pun berteriak dengan marah bahwa pertempuran baru saja dimulai. Oleh karena itu sebaiknya Xiao Yan pada saat ini jangan berpuas diri. Begitu selesai berbicara sosoknya pada saat ini kembali bergegas ke luar malas saat menyerang ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus menerus mundur ribuan meter jauhnya. Namun meskipun begitu Jin Woo Yee pada saat ini segera melonjakan kekuatan terkuatnya dan kembali menyerang ke arah Xiao Yan dengan cepat. Melihat kecepatan yang sangat es krim mendekatinya Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Menghadapi kekuatan yang seperti ini kekuatan Xiao Yan benar-benar sangat kontras. Namun dalam keadaan seperti ini Xiao Yan semakin merasa bahwa kekuatan klon dewa asli benar-benar kuat. Kekuatan ini benar-benar menumbangkan kognisi Xiao Yan dan Xiao Yan benar-benar merasa takjub. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa klon dewa asli dan Jin Woo Yee pada saat ini akan bisa saling terjerat lagi. Namun Xiao Yan juga menyadari bahwa pada saat ini sepertinya Jin Woo Yee masih belum mengerahkan kekuatan aslinya. Tampaknya pada saat ini Jin Woo Yee meskipun terlihat memalukan ia benar-benar masih belum ingin mengeluarkan semua kekuatannya. Jin Woo Yee tampak seperti sedang menguji kekuatan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus membuat rencana. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk bertindak serius. Jika Xiao Yan terus-menerus menunda waktu dan jika Xiao Yan tidak menghabisi Jin Woo Yee, Xiao Yan khawatir Jin Woo Yee akan meminta bantuan kepada sosok yang lebih kuat. Jika begitu permasalahannya maka benar-benar akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bertahan kali ini. Sementara itu di sisi lain sosok Jin Woo Yee pada saat ini benar-benar menggertakan gigi melihat Xiao Yan yang terus-menerus mundur. Jin Woo Yee benar-benar terjerat oleh klon dewa asli dan pada saat ini tidak bisa mendekati Xiao Yan. Jin Woo Yee pun segera berteriak ke arah Xiao Yan sambil terus-menerus mengejar. Jin Woo Yee berkata bahkan Xiao Feng tidak berani mengepalkan tangannya berhadapan dengan Jin Woo Yee. Xiao Yan benar-benar terus-menerus mengelak dan bertingkah seperti bajingan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun seketika tertawa dan segera menunjuk ke arah Jin Woo Yee sambil terus-menerus menghindar. Xiao Yan segera meledek ke arah Jin Woo Yee agar Jin Woo Yee melihat penampilannya. Wakil pemimpin yang bermartabat pada saat ini benar-benar tampak terlihat sangat cemas. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama Xiao Yan juga menghindari Jin Woo Yee dengan pukulan yang pada saat ini sudah bersiap dipinggang Xiao Yan. Xiao Yan pun lanjut berkata dengan suara yang dalam. Jika begitu maka Xiao Yan akan memuaskan wakil pemimpin Jin Woo Yee. Xiao Yan tidak akan bersembunyi lagi dan pada saat ini akan menunjukkan kartu truf miliknya. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar, badai kehampaan pada saat ini segera mengelingi mereka. Mata Jin Woo Yee juga tiba-tiba menyusut pada saat ini dan Jin Woo Yee segera bersiap. Jin Woo Yee juga pada saat ini segera mengepalkan tangannya dan melesatkan tinju ke arah Xiao Yan. Tinju yang dilepaskan oleh Xiao Yan pada akhirnya segera berhadapan dengan tinju dari Jin Woo Yee. Benturan keras pada saat ini segera terjadi. Namun setelah benturan berlangsung di saat berikutnya Jin Woo Yee segera melihat lengannya sedikit mundur. Sesaat kemudian pada akhirnya dengan keras seluruh lengan dari Jin Woo Yee meledak berkeping-keping. Sosok Jin Woo Yee juga segera mundur dengan lengan yang pada saat ini terlihat hancur. Namun meskipun begitu lengannya yang hancur pada saat ini segera kembali tumbuh. Kecepatan dari seorang makhluk keabadian benar-benar sangat mencengangkan dan Xiao Yan juga seketika terkejut. Sementara itu di sisi lain Jin Woo Yee pada saat ini segera menggertakan giginya ketika memandang ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut ledakan pada saat ini segera terjadi dengan Jin Woo Yee sebagai pusatnya. Pada saat ini momentum Jin Woo Yee kembali meledak dan untuk sesaat ia memancarkan kekuatan keabadian yang sangat kuat dan sangat jelas bahwa ia mengeluarkan kekuatan aslinya.